Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nilai hidup kita itu adalah seharga darah Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kita orang percaya. Sehingga saudara, kita tidak perlu menjadi minder, kita tidak perlu menjadi seorang yang tidak menghargai diri kita karena bergantung kepada pandangan orang. Tetapi nilai hidup kita tergantung kepada pengorbanan Kristus di atas keus salib. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah terbersih di dalam hati saudara? Mengapa Tuhan Yesus mempedulikan saya di tengah manusia yang berjumlah sekitar 7 miliar di dunia ini? Saudara, pernah membayangkan seberapa kecilnya kita di tengah-tengah kumpulan 7 miliar orang? Saudara, seringkali persepsi kita sangat terbatas. Dalam keterbatasan itu kita merasa kita ini cukup signifikan di dunia ini. Mungkin ada orang merasa saya punya ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Tapi pertanyaannya, di tengah-tengah ilmu pengetahuan alam semesta yang begitu besar, seberapa besar kemampuan dia mengenal ilmu pengetahuan? Mungkin, saudara, seperti titik air, titik debu. Saudara, yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mengasih kita. Apa ada dasarnya? Alkitab mengatakan, seperti ini, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah mari kita membaca Markus pasal 10, ayat 46 sampai 52. Lalu tiba lagi Yesus dan murid-muridnya ke Jericho. Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia mengenanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah dalam firman Tuhan yang kita baca ini, menyatakan siapakah Tuhan Yesus. Dan bagaimana dia terhadap manusia, atau terhadap kita. Sudara memang Injil atau Alkitab diberikan kepada kita, agar kita mengenal siapakah Yesus Kristus. Supaya kita boleh percaya kepadanya, dan menerima hidup yang kekal. Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan Yesus memperhatikan kita secara pribadi, sebagai seorang manusia, yang berharga di matanya. Sudara firman Tuhan berkata, Lalu tiba-lagi Yesus dan murid-muridnya di Jericho. Dan ketika Yesus keluar dari Jericho, bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya, supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti, dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Sudara, ketika Tuhan Yesus keluar dari kota Jericho, bersama dengan murid-muridnya, Alkitab mencatat, ada orang banyak yang berbondong-bondong, mengikuti dia. Dan sudara, ada seorang yang bernama Bartimius. Dia itu seorang pengemis yang buta. Dan dia berteriak-teriak di pinggir jalan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sudara, mari kita menyelami. Tuhan Yesus bersama murid-murid, sedang dikerumuni oleh orang yang berbondong-bondong sekian banyak. Dan di salah satu pinggir jalan, ada seorang pengemis buta bernama Bartimius, yang berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sudara Alkitab mencatat, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Sudara yang dikasih Tuhan, orang begitu banyak ikut Yesus. Sudara tetapi, Tuhan Yesus, peduli, dengan seorang pengemis, yang di pinggir jalan. Dan namanya disebut dalam Alkitab, namanya Bartimius. Dan dia berkata, panggillah dia. Sudara, apa artinya bagi kita semuanya ini? Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan, dia adalah Tuhan alam semesta. Tuhan, dia adalah Tuhan dari sekian miliar manusia. Tetapi jangan lupa, Sudara, dia menjadi Tuhan, bagi diri Sudara secara pribadi. Dia mengenal kita secara pribadi. Dan dia peduli kepada kita secara pribadi. Sudara, Bartimius adalah seorang pengemis. Sudara, seperti apakah kita dihadapan Tuhan? Sudara, di alam semesta kita begitu kecil, kita tidak kelihatan. Pertanyaannya, seperti apakah kita dihadapan Tuhan? Sudara, bukankah yang kita punya semuanya adalah semata-mata pemberian? Sudara, bolehkah saya katakan, kita tidak lebih daripada pengemis itu. Tetapi Sudara, engkau dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan begitu mengasih engkau. Dia mendengar suara panggilanmu. Dia mendengar jeritan hatimu. Karena dia memperhatikan kita secara pribadi. Bukan secara keramaian orang. Sudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia mengasih kita. Berserulah kepadanya. Karena dia peduli kepada kita. Yang kedua, Sudara, iman kepada Tuhan Yesus itu mengubahkan hidup kita. Sudara, firman Tuhan berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu. Rabuni supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sudara, ketika pengemis itu datang kepada Tuhan Yesus. Pengemis itu bernama Bartimius. Maka Tuhan berkata, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat kepadamu? Maka dia berkata, Rabuni supaya aku dapat melihat. Maka Tuhan berkata, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sudara yang dikasih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, mengubahkan hidup pengemis buta ini yang bernama Bartimius. Sudara dia seorang yang buta. Tetapi ketika dia datang kematuan Yesus, dia percaya. Dia melihat. Sudara, bukankah itu yang dikisahkan di dalam pujian rohani yang bernama Amazing Grace, sangat besar anugerahmu. Dulu aku buta. Sekarang aku melihat. Sudara tahu apa artinya buta menjadi melihat. Sudara tidak lain dan tidak bukan. Satu perubahan hidup yang signifikan. Dia boleh melihat keindahan hidup ini. Sudara, ketika engkau dan saya percaya kepada Kristus, Sudara, hidupmu berubah. Engkau baru bisa melihat betapa indahnya Tuhan. Betapa indahnya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Disitulah Sudara, sebagai orang-orang percaya yang dicelikan mata rohaninya. Dia menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Sudara, mari datang sama Tuhan Yesus. Dia sanggup mengubah hidupmu. Betapapun, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau datang kepada dia. Dia mengubahkan menjadi indah dan berharga. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Biarlah firmanmu sekali menguatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami datang kepada Tuhan Yesus dan mengalami kasih kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih 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 Tuhan Yesus kami berdoa. selamat menikmati selamat menikmati